Hal terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus Ketika saya mendapat undangan dari Felicia untuk menyampaikan tentang anak berkebutuhan khusus Itu saya pikir orang muda seperti Anda itu begitu berdua kepada anak yang berkebutuhan khusus Dan itu adalah satu hal yang patut dihargai Baik Tadi Miss Anna sudah menerangkan banyak hal Pakai ini aja ya Cukup dengar? Tadi Miss Anna sudah menerangkan banyak hal Dan itu yang menjadi gambaran bagaimana seorang itu mengalami autis Saya akan menunjukkan beberapa contoh Foto-foto yang saya ambil ketika saya berjalan dengan murid-murid saya mungkin Ini sedang makan bersama Ini ketika Vincent, teman kalian, itu sedang belajar memahami sebuah lukisan Kenapa? Tadi yang pertama ada yang diajak makan, kemudian diajak nonton lukisan Kemudian yang berikut Dia di belakang bis kota yang ada di Surabaya, di Pasok Sampurna Ini Vincent bersama dengan temannya yang ABK Ini kelas 5 SD Bagaimana dua anak ini bisa bersahabat Dan ini mengajarkan bagaimana seorang anak ABK itu bisa akhirnya berjalan seperti normal pada umumnya Teman-teman tadi disampaikan bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi seorang anak ABK Sehingga mereka tidak mampu Misalkan berhitung, membaca, berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain Kenapa? Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka keluar dari dunianya? Salah satunya adalah seperti ini Yang membawa tas ransel ini Dia ABK anak berkebutuhan khusus Itu butuh sebuah model Bagaimana dia berada di tengah kehidupan sosial Kehidupan umum Itu mereka berinteraksi Ini dia ada di stasi monopromo Mau naik kereta Saya mengajarkan dia untuk beli tiket, antri, dan menunggu Itu satu hal yang perlu diajarkan Supaya apa? Pengalaman nyata Dipegang, dibau, dirasakan Bersentuhan Itu menolong anak-anak ini untuk bisa Dia bisa mengalami kehidupan Saya sengaja mengajak Vincent ke sini Supaya dia bisa merasakan bagaimana kerinduannya Vincent punya kerinduan Pengen sekali ada di tengah-tengah teman-temannya yang dulu Dan saya dapat undangan dan dia senang sekali waktu saya kabarin Besok kita ke Ciputra Dan hari ini Dari pagi tadi sudah mengajak Ayo berangkat Udah jam 2 nanti Dia tadi belajar dulu Terus Ini adalah satu penghargaan Cita-cita Keinginan Untuk menyentuh Merasakan Membau Itu jika tidak dialami Hanya dibayangkan Pasti tidak akan bisa Anak-anak ini butuh 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 Nyata Yang dia rasakan baru Dia bisa merasakan Oh kereta ini seperti ini Oh Suaranya itu seperti ini Bisingnya Oh kalau misalkan Bergesakan dengan orang lain Dan itu Saya rasa teman-teman Akan bisa merasakan Tapi bagaimana dengan anak-anak Yang apikan Butuh Nyata Untuk dia mengalaminya Sebegini Next Berbagi Berbagi Insum bahwa Kacang Kemudian sebelahnya Ini an-anak namanya Itu dibagikan Dan dia Bisa saling Berbagi Ketika Kacang itu Tinggal sedikit Apa yang Dia pilihkan Mau dimakan sendiri Atau tidak Ternyata saya melihat Dia punya Kepedulian Dari mana itu Dia punya kepedulian Dari pengalaman dia Setiap hari Berbagi Untuk Untuk apa Dengan orang lain Dan itu Bisa dirasakan Bisa dialami Kalau Seseorang Itu langsung Melakukannya Next Contoh Ini beberapa teman Sudah belajar Teman-teman mungkin akan melihat Teman-teman bisa melihat bagaimana mereka belajar Motorik Bagaimana mereka Bersama-sama Dalam satu ruangan Dengan mendengarkan satu perintah Guru untuk Lakukan ini Lakukan ini Jika itu tidak Dilakukan bersama Tidak dialami Tidak bisa Dan ini Membutuhkan sebuah Skill untuk Mereka lebih baik Melalui Berlatih Berlatih Dan berlatih Next Yang lain Ini Dalam satu ruangan Sama-sama Meskipun ketika mengerjakan ini Ada yang bersuara Yang depannya Saya lihat Stop Berteriak-teriak Tapi Semuanya bisa Bisa bekerja sama Untuk satu hal yang Mereka Ingin tuangkan Dalam bentuk Lukisan ini Gambaran mereka Beda semua Kalau teman-teman mau Silahkan Datang ke Galeri Vincent Di Ruko Dekat BCA Dekat Sate Salka Untuk Ini sama Contoh Perkebiatan bersama Terus Nah ini Beberapa temannya Next Terus Ini Vincent sedang melukis Kahumas Dauk delapan Di Kupeng Beliau minta Dilukis Vincent Dan Vincent Membuat gambar Yang diberikan Pada orangnya Ini Andrew Andrew Wow 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 I want to meet Andrew Ini 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 Contoh Lukisannya Andrew Wuih 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 Baik Teman-teman Bagaimana Seorang Anak Saya sebutkan ABK Anak berkepentuan Khusus itu Di dalam hidupnya Dia bisa lebih baik Kita Yang dikatakan Normal Anda dan saya Sering mengatakan Saya normal kok Tapi Ketika kita berada Menghadapi Anak-anak Atau siapapun Yang Dikatakan ABK Tetapi Sikap Kita Tidak Menjadi Normal Mungkin Anak ABK Itu Akan Bertanya Dia Yang Tidak Normal Nah Pada Kesempatan Hari ini Adalah Satu hal Yang Luar Biasa Jika Teman-teman Disini Sudah Mempunyai Sikap Bagaimana Kita Menghadapi Apa Yang Dirasakan Oleh Anak-anak ABK Saya Akan Memberikan Sebuah Contoh Cara Pandang Seorang Anak ABK Lihat Mata Saya Lihat Mata Saya Saya Akan Memandang Klerine Apa Yang Anda Lihat Di Mata Saya Ketika Saya Melihat Klerine Lihat Mata Saya Apa Yang Saya Pandang Di Klerine Normal Klerine Lihat Saya Gimana Biasa Lihat Mata Saya Itu Anak-anak ABK Bagaimana Anak-anak Autis Itu Bertatapan Anda Sering Melihat Mereka Tidak Mampu Melihat Karena Cara Pandang Itu Begini Saya Lihat Alicia Alicia Lihat Saya Apa Yang Anda Lihat Saya Mata Yang Bagaimana Kosong Atau Ada Isi Tegas Saya Tidak Melihat Anda Meskipun Saya Lihat Anda Tapi Saya Tidak Melihat Anda Betul Itu Jadi Itulah Yang Terjadi Kenapa Karena Anak-anak Ini Tidak Mampu Anak Ini Takut Nah Tugas Kita Kalau Berkenan Teman-teman Bisa Menjadi Sahabat Yang Baik Yaitu Tidak Membuli Tetapi Menjadikan Mereka Seperti Biasa Ketika 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 Mereka Melakukan Sesuatu Yang Lucu Atau Aneh Itu Bukan Aneh Tapi Ketidak Mampuan Mereka Untuk Melakukan Seperti Yang Kita Lakukan Dan Tugas Kita Yaitu Tetap Memberikan Pujian Karena Pujian Itu Adalah Satu Hal Yang Membuat Mereka Percaya Diri Seperti Hari Ini Saya Mengajak Vincent Adalah Satu Hal Dia Belajar Untuk Percaya Diri Berada Di Tengah Teman-teman Semua Dan Itu Semua Akan Menolong Dia Dan Teman-teman Juga Untuk Mengerti Bagaimana Ketika Kita Berhadapan Dengan Anak-anak Yang Berkebutuhan Terima Kasih Ketika Ketika